Kita beralih ke berita lain, pemirsa ratusan rumah di Kecamatan Banyaan Kabupaten Kediri terendam banjir. Ini akibat jebolnya tanggul sungai di desa setempat yang tidak mampu menahan debit air yang tinggi. Usai dikuyur hujan lebih dari 4 jam. Beginilah kondisi perumahan Asabri di kawasan Ngeblak, Kecamatan Banyaan, Kabupaten Kediri yang terendam banjir sejak minggu malam. Ketinggian air bervariasi mulai 40 hingga 70 cm. Banjir ini disebabkan dari jebolnya tanggul sungai Ngeblak sepanjang 30 meter akibat dari tingginya debit air sungai setelah kawasan Kediri diguyur hujan deras lebih dari 4 jam. Sementara itu warga yang rumahnya terendam sejak malam tadi langsung mengungsi ke tempat kerabat mereka. Pihak BBBD, TNI, dan Polri rencananya akan melakukan perbaikan tanggul setelah debit air sungai berkurang. Apa hujan semalam dan kenapa penyebab dari banjir ini? Karena penyebab banjir yaitu hujan deras, di pegunungan juga deras, kali dua menjadi satu, bendok rosok sama bendok mongal, akhirnya meluap, meluber, karena air tidak mencukupi tedamnya, akhirnya terjadi jebol. Oh tanggulnya jebol? Tanggulnya jebol Pak. Tanggulnya jebol. Berapa rumah ini Pak yang terendam? Sekitar 180 rumah. Terus untuk para penghuni ya? Penghuni sementara diusikan ya, di evakuasi kali sama Basarnas juga untuk kemarin sekitar jam 20. Selain perumahan asal, BRI banjir juga membuat rumah warga di kawasan Bagol terendam. Total lebih dari 100 rumah yang terendam akibat jebolnya tanggul sungai Ngabla itu. Dari Kediri, Yanwardi di KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV